Ikhwani wa khatifiddin wa rahimani wa rahimakumullah Fitrah manusia pasti menginginkan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberhasilan, keuntungan Pasti manusia ingin Tapi banyak manusia yang ketika menginginkan hal itu tidak menempuhnya dengan jalan yang benar Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebahagiaan tapi ternyata lisannya tidak pernah dia jaga Ini tidak mungkin dapat kebahagiaan orang ini Karena dalam hadith yang sahih yang dilakukan oleh Imam Ahmad Atau yang dilakukan oleh Imam Ahmad Tirmidhi Dari sahabat Uqbah Ibn Amir Uqbah Ibn Amir RA bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah SAW, man najah? Wahai Rasulullah SAW, apa itu an najah? An najah itu bisa diartikan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, keselamatan, keuntungan Rasulullah SAW, yang baik pasti positif Apa itu kesuksesan ya Rasulullah? Apa itu kebahagiaan? Apa itu keberuntungan? Apa itu keselamatan ya Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan tiga Yang pertama apa? Amsik alaika lisanak Allah Akbar, yang pertama lisan Tahan lisanmu nih Jaga lisanmu Penjarakan lisanmu Kendalikan lisanmu Manaj lisanmu ini Engkau pasti selamat Engkau pasti bahagia Engkau pasti beruntung Engkau pasti sukses berhasil Amsik alaika lisanak Tahan lisanmu ini Jaga lisanmu Yang kedua Dan hendaklah rumahmu itu Menjadikan dirimu luas Lapang Sebagian ulama mengatakan Rumah yang luas Pasti akan berbeda Dengan rumah yang sempit Tapi intinya bukan itu Kata para ulama Intinya apa? Nikmat dan tenang Ketika berada di dalam rumah Bersama keluarga Nikmat dan tenang Nikmat ketika dalam rumah Bersama apa? Keluarga Bukan ketika masuk rumah Mau keluar lagi Ini bahaya nih Harus diruqyah rumahnya nih Banyak jinnnya nih Rumahnya nih Subhanallah Yang ketiga Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wabki ala khati'atik Tangisilah dosa-dosamu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Perhatikan nih Tangisi apa? Dosa-dosamu Bukan dosa orang lain Tidak Tangisilah dosa-dosamu Pasti itu kebahagiaan Menyibukkan diri Dengan aib diri kita Menyibukkan diri Dengan dosa diri kita Kekurangan kita Bukan orang lain Bukan menyebukkan diri Dengan dosa pemimpin kita Dengan dosa si fulan-fulan Enggak Wabki ala khati'atik Kata Rasulullah Tangisi dosa-dosamu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kau pasti bahagia Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lihat perhatikan Jangan sibuk memikirkan orang lain Jangan sibuk memikirkan kesalahan orang lain dan lain sebagainya Tapi kemudian apa? Lupa dengan dosa dirinya Subhanallah Hidup seperti lalat Tidak hinggap kecuali di apa? Kotoran Tidak dilinggap kecuali di tempat-tempat yang buruk Tidak dihinggap kecuali di luka orang lain Padahal dirinya lalat Ada manusia yang suka dengan lalat Kan begitu Manusia seperti itu Pasti banyak kesalahan dirinya Kau usah sibukkan dengan naib orang lain Dan ini hebatnya para ulama Salaf terdahulu Subhanallah Ketika mereka datang ke sebuah kajian Yang selalu mereka tunjuk diri mereka Bukan orang lain Mereka datang ke satu kajian Satu, dua jam, tiga jam berapapun itu Pasti yang mereka tunjuk siapa? Diri mereka Tidak pernah nunjuk orang lain Itu hebatnya para ulama Salaf terdahulu Dimatikan handphonenya Yang pasti mereka tunjuk apa? Diri mereka sendiri Ini kita datang ke kajian satu jam, dua jam, tiga jam Satu dengar kajian Emang sadia sih emang begitu Yang lain Kalau itu dia Kalau ini Tidak pernah nunjuk dirinya Subhanallah Pintar nunjuk orang lain Tapi tidak pernah nunjuk Bukan ini Salah ini Bukan ini Terima kasih.